Haleluya, Assalamualaikum Sudah Sudahku, Haleluya, Puji Tuhan, hari ini saya akan berbagi devotion dengan judul Damai Sejahtera, Damai Sejahtera. Sudahkah saudara menikmati Damai Sejahtera hari ini? Apa ada Damai Sejahtera di bumi? Bahasa Jawanya berkata, Gemari Pak Lojinawi, Haleluya, betapa luar biasanya kalau kita bisa menikmati Damai Sejahtera dari Allah. Tuhan Yesus berkata, Yohanes 14 ayat 27, Damai Sejahtera ku, ku tinggalkan bagimu, Damai Sejahtera ku, ku berikan kepadamu. Apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu? Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ada kata gelisah dan gentar. Setiap manusia pasti punya rasa gelisah dan gentar ketika menghadapi situasi yang tidak terkendali di luar jangkauannya. Coba saja lihat mereka yang mendapat untung besar, tentu gembira, sukacita. Tetapi ini belum yang namanya Damai Sejahtera. Hanya gembira, sukacita, dalam hati. Karena apa? Oleh karena untung yang didapat bisa menjadi bencana dan kerugian di lain waktu atau dinamakan kegembiraan sesaat. Gembira sesaat itu manipulatif, saudara-saudiraku. Banyak yang dapat untung karena mendapat rejeki dari koruptor, dari kejahatan, dan seterusnya. Apa yang terjadi? Bukan gembira, sukacita, malah berurusan dengan hukum. Oleh karena itu, Yesus berkata, Damai Sejahteraku kuberikan padamu. Dan apa yang kuberikan tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Dunia hanya bisa memberikan kegembiraan atau sukacita tidak sama. Damai Sejahtera dari Allah. Damai Sejahtera itu milik surga. Jadi hanya Allah yang bisa memberikan itu. Dan tentu tidak terpengaruh oleh situasi kondisimu. Bagaimanapun sikonmu, jika engkau mau menerima Damai Sejahtera Allah. Maka engkau akan menerima dan memahami dan bersyukur bisa menikmati Damai Sejahtera dari Allah. Ketika sedang bermasalah, tidak mudah orang percaya bisa menikmati Damai Sejahtera dari Allah. Sebab hatinya penuh dengan kegelisahan dan kegentaran. Lebih banyak takut daripada tenang. Sebab apa? Tentu kurang yakin dan kurang percaya akan penyertaan Tuhan. Bukankah Tuhan berfirman 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu, ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Mari mulai saat ini saudara bisa menerima Damai Sejahtera Kristus. Sebab Tuhan sendiri yang memberikan kepada kita. Kolosetiga ayat 15. Kolosetiga ayat 15. Hendaklah Damai Sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Haleluya. Haleluya. Sebagai penutup satu tes Salonika 5 ayat 17 berkata. Tetaplah berdoa. Marilah kita berdoa saudara-saudara aku. Tuhan. Saya tahu Engkau sudah memberikan kepada kami Damai Sejahtera-Mu. Kasih-Mu itu melampaui akal. Oleh karena itu. Biarkanlah akal kami. Pikiran kami. Hati kami. Kami serahkan padamu. Agar Engkau menguasai hati dan pikiran kami. Penuhi hati dan pikiran kami. Dengan Damai Sejahtera-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. God bless you.